Kabupaten Belitung menjadi juara umum pada cabang olahraga balap sepeda di Pekan Olahraga Provinsi, Porprov, E6 Bangka Belitung 2023. Pada cabur tersebut, Kabupaten Belitung meraup 3 medali emas dan 3 medali perak. Sementara itu, Bangka tengah menempati posisi kedua dengan perolehan 3 medali emas dan 1 medali perak. Selanjutnya, Tuan Rumah Bangka Barat berada di posisi ketiga dengan mengoleksi 3 medali emas dan 2 perunggu. Posisi keempat ditempati Kota Pangkal Pinang dengan perolehan 2 medali perak dan 4 perunggu. Lalu, Kabupaten Bangka dengan perolehan 2 medali perak dan 3 perunggu. Posisi keenam ditempati Belitung Timur dengan perolehan 1 medali perak. Delegasi teknis cabur balap sepeda, Maman, mengatakan pada Porprov E6 Bubble kali ini terdapat 4 nomor yang dilombakan. Yakni ITT Putra Putri, Ceriterium Putra Putri dan XCC Putra Putri serta XCO Putra Putri. Kompetisi telah selesai kemarin Selasa, 22 Agustus 2023, Red. Kita memperlombakan 4 nomor. ITT Rute Bukit menumbing jarak 5 km. Ceriterium di Komplek Unmet Mentok dan nomor XCC, XCO dan XCR berlangsung di sirkuit X Lapangan Golf Mentok, kata Maman, Rabu, 23 Agustus 2023. Pada nomor ITT Putra, Deco Dwi Putra dari Belitung meraih medali emas, Ea Friantaman dari Belitung Timur Merah medali perak, serta Facerul Azam, Pangkal Pinang, mendapatkan medali perunggu. Sedangkan nomor ITT, Putri Pingkan Anugrah Januari, Belitung, medali emas, Pelias Agrira Milandini, Belitung, meraih medali perak. Sedangkan medali perunggu didapatkan Vera, Kabupaten Bangka. Lalu di nomor Ceriterium, medali emas diraih Pingkan Anugrah Januari dari Belitung, perak oleh didapatkan oleh Pelias Agrira Milandini, Belitung, dan perunggu didapatkan Vera, Kabupaten Bangka. Selanjutnya di nomor Ceriterium Putra, medali emas diraih Lufi Alwaris, Bangka Tengah, medali perak oleh Deco Dwi Putra, Belitung, dan perunggu Facerul Azam, Pangkal Pinang. Di nomor Exceo Putri, medali emas diraih Risma, Bangka Barat, medali perak oleh Vera, Kabupaten Bangka, dan perunggu oleh Wiranda Oktaviani, Bangka Barat. Di kelas Exceo Putra, medali emas diraih Lufi Alwaris, Bangka Tengah, perak diperoleh Facerul Azam, Pangkal Pinang, dan perunggu oleh Mujahid, Pangkal Pinang. Sementara di nomor Exceo Putri, medali emas diraih Risma, Bangka Barat, perak diraih Vera, Kabupaten Bangka, dan perunggu didapat oleh Wiranda Oktaviani, Bangka Barat. Sedangkan di nomor Exceo Putra, medali emas diperoleh Lufi Alwaris, Bangka Tengah, perak diraih Facerul Azam, Pangkal Pinang, dan perunggu didapatkan Mujahid, Pangkal Pinang. Kemudian yang terakhir kelas Exceo Rute 3,74 km, medali emas didapatkan oleh Kontingen Bangka Barat, perak Bangka Tengah, dan perunggu Kabupaten Bangka.